Inilah penyebab tuasnya satu dari empat korban baca oleh OB Ngamuk di Arjawi Nangun, Cirebon. Tragedi kebrutalan yang menimpa sejumlah karyawan di kantor kooperasi di Jalan Kibadang Samaran, Desa Kebonturi, Kecamatan Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon, merenggut nyawa salah satu dari empat korban. Korban diidentifikasi sebagai J, warga Desa Jungjang, Kecamatan Arjawi Nangun. Korban, sebelum meninggal dunia, mengalami luka serius di kepala yang mengakibatkan kondisi kritis. Kondisi kritis pasien J karena cedera kepala berat, meski telah mendapat penanganan medis maksimal dan dukungan tiga dokter spesialis, namun nyawanya tidak tertolong, ujar Dr. Ismayanti, salah satu dokter di RSUD Arjawi Nangun, Kabupaten Cirebon. Saat ini, satu pasien lainnya yang menjadi korban penganiayaan di kantor kooperasi masih menjalani perawatan di ruang ICU. Meskipun kondisinya stabil, pasien tersebut harus menjalani beberapa terapi untuk pemulihan. Luka terdapat di bagian kepala, tangan kanan, dan tangan kiri, ucapnya. Ia menambahkan, keempat korban awalnya masuk UGD, dua diantaranya mengalami luka tidak terlalu berat, sementara dua lainnya mengalami luka berat yang memerlukan penanganan intensif. Dengan sisanya satu pasien di rumah sakit, upaya pemulihan dan pemberian terapi terus dilakukan. Diketahui, empat orang yang merupakan karyawan kooperasi menjadi korban aksi tragis yang dilakukan Office Boy pada Senin tanggal 29 Januari tahun 2024. Kejadian tersebut berhasil digagalkan oleh karyawan lain di lokasi setelah pelaku diduga hendak melakukan aksi percobaan pembunuhan. Sebelumnya, SP, seorang karyawan kooperasi menyampaikan, bahwa pelaku diduga melakukan aksi nekatnya dengan dugaan motif balas dendam. Kendati demikian, motif tersebut masih dalam penyelidikan kepolisian. Kejadian terencana sekitar pukul 6.54 waktu Indonesia Barat, dengan pintu ruangan dikunci oleh pelaku dari dalam, membuat 4 dari 9 karyawan mengalami luka baco di tangan. Ada indikasi terencana, tapi detailnya akan dijelaskan oleh pihak kepolisian, ungkap SP, menegaskan bahwa karyawan lain berupaya menghindar dan berhasil menangkap pelaku untuk diserahkan ke polisi. Sementara, Kasat Reskrim Polresta Cirebon, Kompol Haryo Prasetyo Seno mengatakan, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait motif pelaku melakukan penganiayaan tersebut. Sampai saat ini sudah ada 9 saksi yang kami periksa, ucap Haryo pelaku RS saat ini telah diamankan oleh pihak kepolisian dan masih menjalani pemeriksaan intensif. Terima kasih telah menonton!